Halo sahabat aquaculture, perkenalkan nama aku Anistabah Barat, aku merupakan seorang mahasiswa senah ke-6 yang sedang menempuh pendidikan di program studi budidaya perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Martin Perajaan Haji Nah di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan kepada teman semua tentang progres persiapan kami dalam pembuatan aquascape Apakah kalian pernah mendengar aquascape? Aquascape adalah seni dalam akwarium Jadi kita belajar tentang bagaimana mendesain dan juga mengatur tanaman air beserta komponen lainnya di dalam akwarium Nah sebelum itu saya akan menjelaskan tentang nama kelompok-kelompok kami Dalam survei kami kali ini, kami ada 5 orang Yang pertama itu ada Hitawi Yastuti Yang kedua ada Hamad Aulia Zubar Matandang Yang ketiga ada Muhammad Arif Yansyah Yang keempat ada Andes Tauta Barat Yang kelima adalah Atika Antiani Nah kami melakukan beberapa survei di beberapa tempat Yang pertama kami melakukan survei di toko perkakas Nah toko perkakas ini, lokasinya berada di Jalan D.I. Panjaitan Setelah kami berbincang-bincang dengan pemilik toko Kami menanyakan tentang harga dari lem tembak silikon dan juga pistol lem tembak Nah di lem tembak silikon itu seharga Rp30.000 dan pistol lem tembak seharga Rp30.000 juga Nah kami lanjut ke survei toko kaca Nah toko kaca kali ini kami men-survei di toko kaca pakri kaca Nah disana kami bertanya-tanya mengenai harga dari berbagai ukuran kaca Yang pertama itu ada ukuran kaca 60 x 30 cm sebanyak 3 pisis Seharga Rp100.000 Dan yang kedua adalah ukuran kaca yang berukuran 30 cm x 29 cm sebanyak 2 pisis Yaitu seharga Rp40.000 Selanjutnya kami melanjutkan survei kami ke toko loak Nah toko loak ini yang bernama toko loak pak aji Disana kami bertanya-tanya mengenai harga-harga dari barang bekas Nah untuk harga barang yang akan kami kumpulkan itu Yang pertama adalah kertas putih seharga Rp1.000 per kilogram Yang kedua ada kertas poran seharga Rp1.500 per kilogram Yang ketiga ada kardus seharga Rp700 per kilogram Dan yang terakhir adalah botol plastik seharga Rp2.000 per kilogramnya Lalu setelah kami survei semuanya Kami melakukan pengumpulan barang-barang bekas di berbagai titik Yaitu ada di Pameda dan juga Binsen Nah dari harga dari barang-barang yang sudah kami kumpulkan Ada beberapa barang yang telah kami kumpulkan Yaitu seperti kertas putih sebanyak 0,5 kilogram Kertas koran sebanyak 1,2 kilogram Kardus sebanyak 3 kilogram Botol plastik sebanyak 2 kilogram Yang kemudian kami kaliin dan kami jual itu Mendapatkan hasil penjualan Rp8.400 Nah untuk pembuatan aquascape sendiri Kami membutuhkan dana sebanyak Rp200.000 Yang terdiri dari kaca-kaca juga Dan lem tembak yang telah kami survei di beberapa tempat tadi Mungkin demikian dari penjelasan saya Atas informasinya dan kesalahannya Saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya